Suasana harum menyelimuti rumah duka di Jalan Merewijaya, Kota Sukabumi. Para sahabat korban dan sanak keluarga tak kuasa menahan kesedihan. Korban Rizky Maulana 16 tahun, siswa kelas 1 sekolah menengah atas negeri 1 Kota Sukabumi, tewas akibat dibacok sejumlah orang yang diduga sebagai anggota geng motor di Jalan Otista Sukabumi pada minggu dini hari 25 Maret. Selain Rizky, dua temannya Eldian dan Salman, keduanya sama-sama berusia 16 tahun, turut menjadi sasaran keberutalan geng motor tersebut. Mereka mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam, namun beruntung keduanya masih bisa diselamatkan dan kini mendapat perawatan di rumah sakit Samsudin, Kota Sukabumi. Menurut Eldian, peristiwa yang menanggut nyawa temannya ini berawal ketika ia dan dua temannya melintas di sekitar Jalan Otista. Tanpa mengetahui penyebabnya, tiba-tiba motor yang ia kendarai diserang sejumlah orang yang mengendarai motor dengan menggunakan senjata tajam. Mau pulang, mau pulang ke Bantara, pas di dekat Alpamat, ada yang berantem, berhenti, masuk berhenti, ditabrakan dengan mobil. Jatuh, langsung dipukulin, disampil pakai celulis. Eldian dan Salman terluka sabetan senjata tajam di bagian punggung, sementara kondisi terparah di alami Rizki yang akhirnya meninggal dunia. Petugas Polres Sukabumi masih memburu para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Dari Sukabumi, Eman Suleman, Poskota TV melaporkan.